Halo semuanya, Sylvia disini Nah di video kali ini aku bakal membahas tutorial tentang Gimana caranya mengubah tampilan Android jadi iPhone Dengan menggunakan aplikasi launcher iOS 13 update terbaru Nah biasanya kalau kita mau mengubah tampilan Android jadi iPhone Kita butuh banyak aplikasi Seperti launcher iOS, control center, assistive touch, lock screen dan sebagainya Tapi pakai launcher yang satu ini Kalian bisa ubah tampilan Android jadi iPhone Cuma pakai satu aplikasi aja Oke langsung aja kita menuju ke Play Store Terus kalian cari aplikasi yang namanya launcher iOS 13 Scroll ke bagian bawah Pilih yang dari Satskot App Studio Nah ini dia aplikasinya Kalian install dulu aplikasi ini di HP kalian Oke kalau udah kita langsung buka aja aplikasinya Disini kalian bisa pilih wallpapernya Bebas Aku pilih yang ini aja Tab get started Tab izinkan Ijinkan Disini tab ok enable now Aktifkan di bagian izinkan ditampilkan di atas aplikasi lain Terus di back atau kembali Tab ok enable now Disini pilih iOS launcher Tab izinkan Tab izinkan Terus di back Tab get started Nah ini dia tampilan dari launchernya ya temen temen Icon icon iconnya jadi berubah seperti ini Oke sekarang kita coba set default aja launchernya Caranya tab menu setelan Disini pilih layar utama Pilih peluncur bawaan Pilih iOS launcher Terus di back Jadi dia akan balik ke tampilan semula Kalian bisa scroll ke bagian bawah di kanan atas Buat menampilkan control center nya seperti ini tampilannya Terus bisa tarik dari tengah ke bawah Buat memunculkan menu search Seperti ini Terus kita coba lihat ke bagian lock screen nya ya temen temen Nah ini di bagian lock screen dan notifikasinya Tampilannya jadi seperti ini Kalian bisa buka setting nya Di bagian IO setting Disini pilih misalnya assistive touch Kalian bisa on kan aja di bagian assistive touch nya Buat memunculkan sentuhan bantu kayak gini Terus misalkan kita aktifkan notch nya atau poni nya Seperti ini Atau kalau kalian pengen ganti wallpapernya langsung aja ganti sesuai keinginan kalian Atau school effect nya mau diganti silahkan Dari menu setting nya Kalian bisa ubah-ubah sendiri sesuai dengan keinginan kalian Nah jadi hasilnya seperti ini temen temen Oke jadi kayaknya sampai sini dulu aja video aku hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Bye